Berikut ini cara untuk mengubah atau mengganti wallpaper HP Infinix dengan video Jadi untuk itu ada berbagai cara yang bisa kalian lakukan Cara paling populer itu pakai aplikasi TikTok Jadi kalau kalian pengguna TikTok yang versi biasa bukan versi like, kalian buka Kemudian kalian bisa cari di bagian ini icon pencariannya dengan keyword wallpaper Nanti kalian bisa pilih salah satu wallpaper yang ingin kalian ganti Misalnya yang ini Kemudian kalian pilih icon bagikan yang ada di sudut kanan bawah Pilih atur sebagai live wallpaper Ini kita harus menginstall yang namanya plug-in ini atau aplikasi tambahan Supaya kita bisa menambah wallpaper ke layar kita Size-nya itu sangat kecil Sekitar 0,95 MB Nah setelah terinstall baru kembali lagi Pilih bagikan Pilih atur sebagai live wallpaper Pilih atur sebagai Nah di Infinix yang saya gunakan ini Bisa kalian perhatiin jauh yang ada di sudut kanan atas Kemudian pilih atur sebagai wallpaper Pilih di layar kunci juga bisa Di layar utama juga bisa Nah saya pilih di layar utama Dan seperti ini Hasilnya Kemudian kalau kalian ingin dengan koleksi Video kalian sendiri Yang ada di galeri kalian Misalnya seperti ini ada video Itu bisa ketik di playstore ini Dengan kata kunci yang namanya live wallpaper Nah yang seperti ini Download yang ini Video live wallpaper ini gratis Dan bisa kalian gunakan Sangat mudah Cara menggunakan seperti ini Kalian buka video live wallpaper-nya Kemudian ini ada Kalau kalian ingin memainkan audio Pada saat live wallpaper-nya itu aktif di layar Silahkan jentang Kalau ingin ngulang-ngulang videonya disini Jadi videonya itu terus bergerak Aktifkan Kemudian Aspek rasionya Kalau kita ingin tetap mempertahankan Aspek rasionya Atau ukurannya Kemudian Kalau kalian lihat disini Kita bisa memilih Galeri Pilih galeri Pilih Yang namanya Video yang ingin di Jadikan sebagai wallpaper Kemudian pilih Straight live wallpaper disini Nah baru pilih Atur wallpaper di bawah Pilih layar utama Disini saya pilih layar utama Dan layar kunci Nah seperti ini Kemudian saya lihat Apakah di layar kunci juga aktif Nah seperti ini Bisa kalian lihat Ada layar kunci Memutar layar wallpaper Itu saja Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat